selamat menikmati praktikal ini saya akan berikan simulasi terkait dengan biaya standar misalnya ada sebuah perusahaan yang katakanlah PT Raman Makan pada tahun 2020 dia memproduksi makanan dengan produk jadinya sebanyak 120 piece makanan bahan baku yang dibeli dari pemasok sebanyak yang pertama ada 750 ribu kilogram sedangkan yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 700 ribu kilogram atau 700 ton perusahaan dalam menghasilkan produk ditetapkan standar kuantitas bahan baku sebanyak 6 kilogram per unit dengan standar harganya Rp2.150 per kilogram lalu ditentukan pula standar efisiensi tenaga kerja langsungnya itu 3 jam per unit dengan standar tarif upahnya Rp2.400 per jam namun seiring dengan perjalanan prosesnya itu realisasinya itu harga bahan baku langsung harga bahan baku yang sesungguhnya itu hanya Rp2.300 per kilogram dengan jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya selama Rp365.000 jam dengan tarifnya itu Rp2.500 per jam misalnya dari contoh soal ini Anda diminta yang pertama hitunglah selisih harga bahan baku yang kedua hitunglah selisih kuantitas bahan baku yang ketiga hitunglah selisih efisiensi tenaga kerja langsung dan selisih tarif tenaga kerja langsung nah dari contoh itu kita bisa menyelesaikan atau kita bisa melakukan perhitungan yang pertama terkait selisih harga bahan baku berbicara mengenai selisih harga bahan baku secara rumus itu harga bahan baku sesungguhnya dikurangi harga bahan baku standar yang ditetapkan dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya nah dari kasus soal tadi dapat kita hitung sehingga selisih harga bahan baku itu dari 2.100 harga sesungguhnya dikurangi 2.150 kali kan 750 ribu nah jadi selisih harga sungguhnya harga bahan baku sungguhnya dengan selisih harga standarnya nah dikalikan dengan kuantitas yang sesungguhnya dari situ ketemu 37.500 nah karena harga bahan baku sesungguhnya itu lebih kecil dari harga bahan baku standarnya maka dalam kondisi seperti ini perusahaan mengalami kondisi labah karena sesungguhnya itu lebih kecil dari standarnya dan nanti sebaliknya kalau sesungguhnya harga sungguhnya atau harga sungguhnya itu lebih besar dari harga standarnya nah itu perusahaan mengalami kerugian kondisi rugi itu yang pertama dan soal yang kedua disuruh menentukan selisih kuantitas bahan baku rumusnya bagaimana selisih kuantitas bahan baku itu kuantitas yang sesungguhnya selisih kuantitas sesungguhnya dengan kuantitas standar yang ditetapkan kalikan tarif upah standarnya nah dari soal itu dapat kita lihat berarti selisih kuantitas bahan baku itu kan ketemu 700 ribu dikurangi dengan kuantitas standar yang ditetapkan tadi 6 rupiah 6 rupiah dikalikan 120 ribu ketemunya sekitar 600 sorry 720 ribu nah dikalikan dengan tarif upah standarnya 2150 ketemunya 43 juta nah karena dia standar dengan sesungguhnya itu lebih besar sesungguhnya maka eh sorry lebih besar sesungguhnya betul ya sesungguhnya maka perusahaan itu dalam kondisi laba juga jadi ketemu selisih kuantitas bahan bakunya 43 juta perusahaan dalam kondisi laba karena sesungguhnya lebih kecil dari standar kemudian yang C hitunglah selisih efisiensi jam tenaga kerja langsung selisih efisiensi jam tenaga kerja langsung itu rumusnya jam kerja sesungguhnya dikurangi jam kerja standar dikalikan tarif upah standarnya nah jadi selisih efisiensi jam tenaga kerja langsungnya itu dapat ditentukan tadi jam kerja sungguhnya itu 365.000 dikurangi jam kerja standarnya kan tadi 3 rupiah dikalikan dengan 120.000 jam jadi ketemunya sekitar 360 jadi dikalikan dengan 2.400 ketemu 12 juta karena tenaga kerja langsung jam tenaga kerja langsung sesungguhnya lebih tinggi dari jam tenaga kerja langsung standarnya maka perusahaan mengalami kerugian atau dalam kondisi rugi sebesar selisih efisensinya 12 juta seperti itu itu untuk biaya standar nah biaya standar itu bisa digunakan sebetulnya banyak manfaatnya untuk itu nanti sebagai dasar dalam penentuan harga barang atau produk tentunya nanti perlu dikombinasi dengan berbagai faktor lainnya dalam penentuan harga seperti itu kemudian yang D itu diminta untuk menghitung selisih tarif upah tenaga kerja langsung selisih tarifnya rumusnya itu tarif upah sungguhnya dikurangi tarif upah standar jam kerja sesungguhnya selisih tarif upah tenaga kerja langsung dapat ditentukan dari tadi kan tarif upah sungguhnya 2500 dikurangi standarnya 2400 sekalikan jam kerja sesungguhnya 365.000 ketemunya 36.500.000 ini karena upah sesungguhnya lebih besar dari standar perusahaan juga dalam kondisi rugi seperti itu nah seperti itu teman-teman terkait dengan biaya standar nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh